Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman mudah-mudahan sehat semua selalu jangan pernah bosan kita doa dan saling terus mendoakan kebaikan ya sehat jasmani rohani ya dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya diberkahi segalanya amin ya roba alamin oke langsung to the point teman-teman untuk ini upload yang kedua tentang apa ini tentang cat ya tentang StarCat ya ini aplikasi baru ya tergolong baru dan proyeknya ini masih panjang teman-teman masih lama ya jadi masih butuh minimal itu sampai akhir tahun depan ya jadi ini masih lama teman-teman namun ini ada uniknya juga ini ini aplikasi mining ini yang pertama nah ketika kita sudah terdaftar sudah daftar ya sudah daftar seperti biasa lah aplikasi daftar ya gitu-gitu aja lah ya Nah di sini kan ada start ya kita untuk mining jalan ya seperti biasa Nah ini untuk balance ini uniknya di sini sudah ada USD nya teman-teman seperti di video apa ke StarCat yang kemarin yang awal saya upload Nah di sini memang sudah ada USD nya jadi ini koinnya Nah di sini ada ada USD nya 485 ya saya juga enggak tahu ini coba kita klik yang tanda tanyanya Avelation data is determined best Comprehensive assessment of platform commercial value profitable by big plan user consensus artinya ini belum belum fix bisa kita withdraw tidak karena memang apa namanya skala nya untuk dua tahun posisinya kita nggak tahu nanti apakah murni segini atau berapa persennya tapi kita lihat aja dan ini memang aplikasi belum lama ya masih baru jalan setahunan lah kalau nggak salah nah ini eh teman-teman ketika yang menjalankan ini ini untuk buyback ini yang free sale ya kalau teman-teman mau beli ya silahkan tapi ya saya sarankan kita main gratisan aja lah ya Oke lah nggak usah nggak usah macam-macam pakai beli belian lah nah yang penting adalah dari aplikasi ini teman-teman buat mempelajari dan memahaminya itu ada di ekologi ya ini di menunya silahkan di bagi yang hobi NFT ada Nah kita klik ekologi teman-teman nah disini sebetulnya banyak penjelasan cuman sayangnya disini di bahasa coba juga kita cari ya buat teman-teman biar nah ini ada di atas nah ini masih di log jadi masih masih bahasa Inggris teman-teman Nah tuh jadi ini harusnya berarti aplikasi ini tidak disematkan fitur bahasa tambahan baru bahasa Inggris satu bahasa karena memang itu fitur ya lumayan teman-teman ya untuk teknologi penyematan multilingual itu kan ya berbayar artinya tetap harus ada modal gitu ya ini artinya Hai baik proses lah karena ini baru juga makanya ini ada informasi kewasi yang akan saya sampaikan terkait aplikasi ini ya tapi kita coba lihat ekologi dulu nah disini ada pemahaman tentang platform ya platform apa StarCat ini nah teman-teman disini ada katanya mining by user yang di mining 80% dari total supply dan 20% nya ini yang posisi di kunci nah ini apakah mungkin per user atau per mining atau total nah setahu saya sih ini per ini ya per miner per penambang 80% nya itu bisa kita ambil yang 20% di lockup seperti itu ya kemudian ini teman-teman grafik penambangannya jadi ini masih lama nah ini kita posisi masih di awal disini teman-teman nah jadi perjalanan masih panjang sampai sini nih seperti itu ya Oke apalagi tim insentif nah ini jadi teman-teman ini juga sama bagi teman-teman teman-teman yang apa namanya bisa ajak rekan dan sebagainya itu menambah es menambah kecepatan ya kecepatan menambang 10% ya dari setiap tim yang aktif seperti itu ya kemudian kita le kita cek apalagi ini nft ya untuk dunia nft silahkan kalau bisa teman-teman ada aplikasi mungkin buat buat bisa transit ya silahkan kalian banyak panjang banget teman-teman kalau saya ditranslate dulu juga kelamaan ya Nah karena nanti saya yang penting informasi kewasinya aja tapi sebelum informasi kewasi saya ke sini dulu major time not plan nah ini ada apa namanya roadmapnya teman-teman kita lihat paling bawah ya ini 2022 masih ini masuk 2023 Global active user masih pengguna yaitu targetnya adalah satu juta kemudian April Mei nah ini ada Mei ini cat withdraw and transaction tes nah ini penarikan dan tes transaksi pada bulan Mei berarti Januari Pembarat api Mei bulan kelima ya bulan kelima artinya kuartal kedua ya kuartal kedua 2023 baru ada terjadwal disini cat withdraw kemudian Juni Juli nah Juli ada open Uniswap transaction jadi teman-teman kalau yang di metamask ya nanti ini bisa diswap jadi kalau misalkan coin cat ini kita masukkan di metamask kita kita pakai bisa Uniswap dan bisa melakukan transaksi Swap ke USD atau yang lain seperti itu ya jadi Juli bulan 7 berarti masih lama jadi ini teman-teman masih punya waktu banyak lah ini bahkan terakhir nah ini open user withdraw ya in batches kemudian 2024 masuk 2025 dan terakhir sampai 2026 luar biasa tetapi untuk open withdraw nya sudah mulai dari Mei tanggal 23 ya ini tes untuk tesnya tapi untuk Swap nya di Juli ya seperti itu teman-teman Oke jadi teman-teman silahkan jalani aja ya aplikasi ini mudah-mudahan artinya kita pemain gratisan dan pemain recehan Oke seperti itu teman-teman Nah sekarang kita coba check and recheck untuk pesan ya atau informasi terkait dengan KYC catstar KYC will open soon akan segera dibuka di mana KYC nya Nah kalau untuk di aplikasinya kita buka profile kita nah disini ada KYC certification kita klik ini nggak bisa teman-teman nah ini karena will be open soon akan segera dibuka jadi belum nah ada informasi nih baru beberapa hari belakangan ini informasi seperti ini teman-teman nah seperti ini catstar KYC akan segera dibuka pengumuman tentang pembukaan sertifikasi catstar KYC yang akan datang penggunaan pengguna yang dihormati hari ini kami dengan senang hati mengumumkan pencapaian besar kami lainnya fitur verifikasi KYC telah memasuki tahap beta resmi dan akan segera tersedia siapkan paspor dan KTP Anda untuk menyelesaikan KYC bersama kami katanya ya setelah Anda berhasil mendapatkan sertifikasi KYC Anda dapat membuka kunci token KYC di aplikasi Anda diminta untuk mengirimkan dokumen identifikasi pribadi ya mengambil foto selfie informasi Anda kemudian akan dibagikan secara aman dengan perusahaan verifikasi KYC pihak ketiga jadi si catstar ini ternyata menggunakan jasa perusahaan pihak ketiga untuk melakukan KYC nya ya mungkin si catstar ini tidak seperti pain itu kalau pain itu kan enggak menyerahkan ke yang lain tidak menggunakan pihak lain tetapi metodenya murni membuat sendiri makanya melibatkan kita sebagai pionir untuk menjadi validator ya tapi kalau ini menggunakan pihak ketiga yaitu perusahaan menyewa perusahaan lain ya verifikasi pihak ketiga yang terpercaya untuk tujuan uji tuntas proses verifikasi dapat memakan waktu hingga satu minggu setelah Anda melewati KYC lebih banyak manfaat dan gameplay akan terbuka lagi-lagi ini juga basicnya adalah game ya tetapi apakah bisa dipiatkan bisa karena memang ini basicnya juga crypto jadi kripto ini sebagai alat bayar kita bermain game nah ketika memang ini nanti eh dikaitkan tadi kan di road map nya ada swap Uniswap ya artinya ketika ini bisa dilakukan di Uniswap web kita ke USD artinya kita bisa menikmati dana yang kita dapatkan hasil mining di aplikasi ini gitu teman-teman ya untuk waktu pembukaan spesifikasi tapi harap perhatikan pengumuman resminya dan bergabung dengan grup telegram oke nah jadi telegramnya ada ya ofisialnya kita coba lihat di aplikasi teman-teman nah ini ada Twitter ada YouTube ada telegram ada Instagram ada Facebook silahkan medsos resminya kita tinggal klik saja ya nanti masuk tinggal follow gitu teman-teman jadi informasinya teman-teman gak ketinggalan karena patokannya adalah medsos resmi mereka yang mereka gunakan developer itu pasti pakai medsos-medsos ini ya Oke itu aja teman-teman ya mudah-mudahan ini bermanfaat informasi untuk persiapan keibasi kita dan teman-teman kalau ingin tahu roadmapnya ada di ekologi ya ketika ingin paham semua gampang ini tinggal di translate aja pakai Google Translate atau apa ya atau mungkin ada aplikasi tambahan di handphone teman-teman untuk men-translate ini ya dan silahkan selamat membaca ya karena panjang juga ini hehehe Oke ya gitu aja teman-teman mudah-mudahan ini bermanfaat ya sekali lagi mohon maaf bila ada salah-salah kata saya hanya membantu menjelaskan bagi teman-teman yang menjalankan aplikasi ini Oke terima kasih wabillahi tepik walidayah wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh